Dan hari ini saya juga mau bicara tentang perasaan tenang dekat Allah. Ambil Alkitab, buka di Masmur 62 dan siapkan catatan. Perasaan tenang dekat Allah, damai sejahtera yang sejati, bukan yang semu, rahasianya di mana. Kita buka Masmur 62, ayat ke-1, saya baca dulu, untuk pemimpin biduan, menurut Yedutun, Masmur Daud. Saya kasih background story dulu, tentunya kita tahu Masmur 62 ini adalah Masmur Daud, atau nyanyian yang digubah oleh Raja Daud. Nah, lagu ini menurut Yedutun. Yedutun ini siapa? Yedutun adalah seorang worship leader di zaman Raja Daud. Jadi, sangat mungkin bahwa Daud menulis liriknya, Yedutun menaruh melodinya. Karena orang ini adalah seorang musisi yang sangat bakat sekali. Nah, Yedutun ini dikitab tawarik, keluarganya dia adalah asyur atau porter. Mereka adalah penjaga gerbang di tempat orang-orang Yahudi, orang-orang Israel memuji dan menyembah. Kalau hari ini, seperti gereja. Mereka adalah pelayanan, mereka terlibat dalam pelayanan yang sangat ordinary. Itulah si Yedutun dengan putra-putra dan anak-anaknya. Mereka adalah bukan hanya asyur, bahkan porter. Porter itu apa sih? Kalau kita di airport, kita mau terbang, di luar sana kan ada banyak bapak-bapak siap untuk mengangkat kopor Anda. Mereka adalah kuli bandara. Nah, itulah. Jadi ternyata Yedutun ini, sekalipun dia itu sangat mulia sebagai worship leader, WL, di zaman yang tiada duanya untuk puji-pujian, yaitu di Pondok Daud yang ternama. Namun demikian, dia juga terlibat dalam perkara sederhana. Anak-anaknya pun tidak pilih-pilih ministry. Saya kasih sedikit prelude dulu. Kalau orang yang mau jadi pemimpin, dia harus melayani lebih dulu. Kalau kita bisa melayani dengan baik. Kemungkinan besar kita bisa memimpin dengan baik. Dan seorang pemimpin, gak peduli semulia apa, setampil apa pelayanannya. Janganlah kita malu untuk pelayanan biasa. Seperti Yedutun ini, bahkan kalau perlu jadi kuli di rumah Tuhan, untuk membantu angkat-angkat kursi. Karena kalau kita itu bisa rendah hati, hati kita mudah tenang. Karena damai sejahtera itu reservasi hanya bagi orang-orang yang rendah hatinya. Saya seringkali menyebut bahwa humility is always the cousin of peace. Damai sejahtera atau perasaan tenang dekat Allah itu ternyata adalah sepupunya kerendahan hati. Jadi mulai dengan itu dulu. Kalau kita rendah hati di kaki Yesus, kita temukan damai sejati. Ayat yang kedua, Bagaimana caranya kita bisa merasa tenang ya? Tentunya harus dekat dengan Tuhan. Perasaan tenang dekat Allah, itulah satu-satunya damai sejahtera. Nah, kunci nomor satu di sini adalah poin pertama. Memiliki Allah di dalam hati. Tulis catat itu, memiliki Allah di dalam hati. Bawa Tuhan kemana-mana. Nah, Daud bicara begini. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Dia tahu bahwa itulah lokasi damai sejahtera dekat Tuhan. Karena itu orang yang jauh dari roh kudus, tidak tenang hidupnya. Orang yang melarikan diri dari hadirat Allah dan memilih untuk hidup bertentangan dengan firman, tidak bisa damai hatinya. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku. Perhatikan itu. Dan keselamatanku. Kota bentengku. Aku tidak akan goyah. Sungguh-sungguh Daud ini sangat merasa dirinya memiliki Tuhan. Ya siapa sih yang bukan milik Allah? Alam semesta ini kan ciptaannya. Semua orang-orang baik dan jahat semuanya adalah milik Tuhan. Memang Tuhan akan hakimi di akhirat. Tetapi Tuhan yang punya, Dia yang empunya segala sesuatu. Bumi, langit, dan seluruh isinya. Tetapi tidak semua orang memiliki Allah dalam hati. Daud tahu secara teori. Kita juga tahu sih siapa yang tidak pernah dengarkan Injil. Tuhan adalah keselamatan. Kalau dari ayat 2 dan 3. Tuhan adalah gunung batu. Lalu keselamatan diulang sekali lagi. Betapa pentingnya itu. Lalu kota benteng. Tapi Daud tidak puas dengan semua atribut Allah itu. Atau semua sifat. Dia tidak berpikir dengan tahu bahwa Tuhan adalah semua itu. Tuhan itu semua yang disebut tadi. Kota benteng, keselamatan, gunung batu. Tapi Daud bubukan tanda tangannya di situ. Rasa memiliki Allah itu sangat tinggi di dalam hatinya. Berarti orang ini hatinya melekat pada Tuhan. Maka Tuhan meluputkan. Maka Tuhan mendengarkan ketika dia teriak. Berseru minta tolong. Daud membubukan tanda tangan. Inisialnya ada di situ. Dengan kata ini. Di balik setiap atribut Allah atau sifatnya. Gunung batu dia tambahin ku. Gunung batu, ku. Kota benteng, ku. Keselamatan, ku. Dia sangat memiliki sense of ownership. Atau perasaan memilikinya itu sangat tinggi. Lain cerita dengan Raja Saul. Raja Saul waktu ditegor ketika dia salah. Dia tidak taat pada firman Allah. Samuel datang untuk mengkoreksi. Untuk menegurnya dengan keras. Raja Saul bukannya bertobat. Dia berkata begini. Kasih aku hormat di depan umatku. Masalah rasa memiliki. Itu umat Tuhan. Dia rasa itu umatnya dia. Kasih hormat dong di depan umatku. Kalau kamu hormati aku di depan umum. Aku akan kembali melayani Allahmu. Terbolak balik. Umat Tuhan diklaim sama dia. Alahnya dia dilempar-lemparkan. Dia berkata, Kalau kamu menghormati saya, Saya akan layani Tuhanmu. Tapi Daud tidak begitu. Dia selalu berkata, Hadialah Tuhan dan Rajaku. Kota Benteng dan Keselamatanku. Gunung Batuku. Rasa memiliki Allah sangat tinggi. Cintai Tuhan dalam hati. Dalam jiwamu harus tinggal hadirat Allah. Jangan jadikan Tuhan itu agama. Jadikan Tuhan itu hubungan. Jangan hanya hubungan pribadi doang. Hubungan yang sangat intim dengan Tuhan. Tapi Pastor Philip saya tidak layak. Justru orang tidak layak itu. Yang harus masuk hadirat Allah untuk dilayakkan. Justru yang namanya orang farisi merasa dirinya layak. Si Ali Taurat itu dibayat Allah. Doanya munafik dan berkata, Aku puasa sekian kali. Aku memberi itu dan ini. Tapi pemungut cukai itu memukul-mukul dadanya dan berkata, Tuhan ampuni aku, mohon terimalah diriku. Dan Tuhan berkata dalam perumpaman itu, Orang berdosa yang berseru. Yang apa adanya dengan Tuhan. Yang mendekat dengan hatinya. Dan merangkul hadirat Allah. Orang itu pulang. Dibenarkan. Demikian pula dengan Judas Iskariot. Kalau Anda perhatikan. Dia tidak pernah sekalipun sebut Tuhan itu. Tuhan Yesus itu Tuhannya. Seperti Petrus. Contohnya, Petrus itu banyak salah. Tapi dia sungguh-sungguh di dalam hatinya memiliki Allah. Rasa memilikinya tinggi dan berkata, You are my God. Engkau lah Mesias, Juru Selamatku. Engkau lah Tuhan dan Allahku. Judas selalu sebut dia pol-polnya maksimal, hanya guru. Jangan begitu. Kalau sama Tuhan Yesus itu rasa memiliki. Dia lah Tuhan dan Juru Selamatku. Kalau Anda tidak pernah menerima Tuhan secara pribadi, jadikan saat terduh bersama ini waktu yang paling mulia. Ikuti saya berdoa nantinya. Dan undanglah Yesus dalam hatimu. Percayalah, mulai hari ini, Yesus bukan lagi menjadi tokoh agama, tokoh Alkitab. Dia bukan menjadi salah satu ilah. Dia menjadi satu-satunya jalan dalam hidupmu. Tuhan dan Juru Selamat pribadimu, Allah yang dekal, Raja Damai. Ayat yang keempat. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang? Hendak meremukan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud mengempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka pada dusta. Dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki selah. Ayat 4 dan 5 adalah poin kedua. Perasaan tenang dekat Allah itu harus ada suatu tindakan dari kita secara iman disengaja. Nomor dua, catatlah, membatasi keluhan dalam jiwa. Kelihatannya penulisan Masmur ini dengan dibubuhi melodi oleh Bapak Yedutun, lirik dari Daud ini keluar dari kesesakan jiwanya. Kayaknya Daud sedang dirudung masalah. Entah apa, tapi kedengarannya serius. Dan ayat 4 dan ayat 5 didedikasikan untuk keluhan. Untungnya Daud itu tidak membiarkan keluhan meraja lela. Dia enggak bersumut-sumut akhirnya. Dia kasih saham keluhan dalam jiwanya hanya 2 per 13. Ini kan total 13 ayat. Masmur fasal 62. Hanya 2 ayat saja untuk keluhan. 2 per 13 itu kira-kira, kalau enggak salah, sekitar 15 persen saja. Jangan izinkan keluhan itu menguasai 90 persen pikiran. Sekalipun masalahmu besar, Tuhan mengerti persoalanmu nyata. Daud juga, bahkan seringkali Daud diancam nyawa. Tetapi Daud hanya memberikan 2 per 13. Batasilah keluhan dalam jiwa. Kasih selah. Setelah mengeluh, selah dulu. Mengeluh itu perlu. Karena kita harus curhat sama Tuhan. Kalau enggak nanti jangan-jangan kita menyangkali keadaan. Jadi perlu jujur sih, Tuhan cinta dan sayang dengan orang yang batinnya jujur apa adanya. Tapi apa adanya bukan berarti kita kalah. Apa adanya bukan berarti kita terbawa arus. Apa adanya itu seringkali ala kadarnya. Kita curhat secukupnya, setelah itu berimanlah. Setelah itu akuilah firman. Setelah itu pujilah Tuhan. Saya belajar banyak bagaimana cara mengeluh. 4 dan 5 ini sening mengeluh. Jadi bukan berarti mengeluh itu dosa. Tetapi mengeluh itu ada caranya. Caranya begini. Ayat 4 ini adalah keluhan Daud terhadap musuhnya. Atau dia mengeluh kepada musuh-musuhnya. Boleh enggak kita mengeluh sama orang? Nah kalau contohnya kita di restoran enggak keluar nih makanan. Satu jam enggak keluar. Gimana? Kita juga bisa mengeluh. Tetapi jaga kata-kata. Mengeluh boleh, enggak perlu berdosa. Ini caranya Daud mengeluh kepada musuh-musuhnya. Namun dia tidak berdosa dengan mulutnya. Ayat 4 sekali lagi. Berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang? Seseorang di situ adalah dirinya sendiri. Dia menaruh dirinya sebagai pihak ketiga. Dalam masmur ini. Anda boleh mengeluh. Tapi hati jangan terlalu terbawa-bawa. Keluhan Anda meskipun untuk dirimu. Jadikan dirimu yang mengeluh itu pihak ketiga. Seseorang. Berapa lamakah kamu? Pihak kedua itu. Hendak menyerbu seseorang. Hendak meremukan dia hai kamu sekalian. Kalian itu mau saya hancur kan? Hai kamu sekalian seperti terhadap dinding yang miring. Aku ini enggak kuat-kuat banget. Kekuatanku juga ada batasnya. Seperti terhadap dinding yang miring, terhadap tembok yang enggak robo. Seperti daud itu bukan memohon. Tetapi seperti dia itu berkata, Tolong berbelas kasihanlah. Tolong pahami situasi. Tapi hatinya dia jaga. Dia enggak dengan mulutnya berdosa keluar sumpah serapa. Apalagi menguntukkan mereka. Biar Tuhan yang menguntukkan siapa. Biar Tuhan yang memberkati siapa. Tuhan meninggikan, Tuhan merendahkan. Tuhanlah hakimnya. Tugas kita hanyalah memberitahukan di mana kelukesah kita. Di mana hak kita. Dan bagaimana orang lain menyalahi hak itu. Lalu serahkan penghakimannya ke Tuhan. Sementara hati ini, Tolong dijaga dengan segala waspada. Melekatlah pada Allah. Miliki Allah di dalam jiwa. Berapa lama kamu mau begini, bro? Kamu kok begitu terus sama aku? Kenapa kasar kata-katamu? Kenapa kamu fitnah saya? Saya enggak begitu loh. Apa yang telah saya perbuat kepada kamu? Sehingga kamu membenci aku. Demikian rupa. David was reasoning. Dia sedang, Sedang, Reasoning itu apa ya? Dia sedang menceritakan, Dia sedang menjelaskan yang masuk akal. Dia sedang bukan berdebat, Tetapi dia sedang bertukar pikiran. Dia jaga agar hatinya jangan terlalu panas, Supaya adem pikiran. Dia berkata, Harusnya enggak begini loh. Apa alasanmu membenci aku? Aku ini dinding yang sudah miring. Hendak robo. Kamu kok tendang-tendang begitu? Dia enggak ngancam-ngancam. Dia enggak berkata, Tuhan hancurkan kamu. Tuhan bales kamu. Enggak ada begituan. Boleh mengeluh. Harus bahkan. Tapi perhatikan caranya. Tidak segala cara dihalalkan. Hanya karena Anda yang benar, Orang lain yang salah. Hanya karena tujuannya benar, Bukan berarti segala cara diterima. Lalu ayat lima, Adalah keluhan Daud, Bukan kepada musuh-musuhnya. Keluhan Daud kepada Tuhan, Tentang musuh-musuhnya. Dia mengeluh, Tentang mereka. Mereka. Sekarang dia berkata, Mereka. Tadi kan dia beritahu kamu. Sekarang dia pakai kata mereka. Mereka hanya bermaksud mengempaskan dia. Dari kedudukan yang tinggi. Ini dia bicara tentang dirinya sendiri. Mereka suka kepada dustah. Dia curhat sama Tuhan. Curhat sama Bapak. Dia curahkan hatinya. Dimana dia kesel sama mereka. Tuhan, mereka itu hanya bermaksud mengempaskan aku. Maksud mereka itu enggak baik. Sudah jelas sekali. Ini bukan asumsi. Mereka memang mau aku jatuh. Pembunuhan karakter terjadi. Mereka suka kepada dustah. Yang mereka lontarkan itu loh. Daud itu bicara fakta. Dia enggak bicara perasaannya. Yang mereka sebar-sebarkan itu enggak benar tentang aku. Aku enggak pernah berbuat begitu. Aku enggak pernah ngomong begitu. Dengan mulutnya mereka memberkati. Tetapi dalam hatinya mereka mengutuki. Daud jadi ingat. Waktu lagi pesta. Atau lagi diundang ke rumahnya. Atau lagi ada acara apa. Orang-orang ini manis-manis. Cipika-cipiki. Cium pipi kanan. Cium pipi kiri. Tuhan berkata. Tapi Daud tahu. Orang itu berbuat apa. Di balik layar. Ketika dia membalikkan badannya. Mereka menusuk dari belakang. Daud berkata. Orang-orang ini Tuhan. Mereka memberkati dengan mulutnya. Tapi dalam hatinya mereka mengutuki saya. Daud enggak suruh Tuhan. Tuhan. Kau harus begini. Kau harus bela dengan cara begini. Biarkan mereka bernasib demikian. Dia enggak suruh Tuhan begini dan begitu. Coba kalau Anda baca ayat 5. Dia tidak membuat konklusi. Dia hanya mencurahkan hati. Lalu serahkan ke tangan Tuhan. Lalu dibubui. Berikutnya. Bukan dibubui. Ditutup dengan kata. Sela. Udah. Enough is enough. Kalau Anda mau tenang dekat Tuhan. Jangan panik seenaknya. Jangan marah kesumat. Miliki Allah dalam hati. Lalu setelah itu. Batasi keluhan dalam jiwa. Ayat yang ke-6. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Sebab daripadanya lah harapanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku. Aku tidak akan goya. Repetisi. Apakah Anda sadari? Diulang lagi dari ayat yang ke-2 dan ke-3. Tapi kalau kita baca dengan seksama dan teliti. Ini satu oktav lebih tinggi. Awal mulanya di ayat 2 dikatakan. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Daripadanya lah keselamatanku. Kalau bisa selamat. Udah pas-pasan. Itu rescue. Seperti orang sedang berada di rumah kebakaran. Lalu setelah itu ditolong oleh pemadam kebakaran. Lalu digendong keluar. Anak kecil. Nenek tua. Selamat aku. Haleluya. Daud sudah tidak di level itu. Kalau seksama kita baca ayat 6 bunyinya. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang masih sama. Sebab daripadanya lah harapanku. Tiba-tiba secerca harapan. Setelah dia keluh kesah. Gundah Gulana. Ketenangan itu cikal bakal pengharapan. Kalau Anda tenang dulu. Pengharapan bisa masuk kemudian. Dengan mudah Tuhan bicara memberi janji yang baru. Ini satu oktav lebih tinggi. Lalu muncul kata-kata yang sama tadi. Gunung batuku, kota bentengku, keselamatanku. Dengan dibubuhiku. Di akhir setiap atribut dan sifat Allah. Dia berkata itulah Allah saya. Itulah Tuhanku. Daud itu percaya pada Tuhannya. Dan kepercayaannya bukan teori doang. Dengan segenap hati. Daud GR dulu. Gak apa-apa sih. Mending GR daripada ragu. Ayat 8. Pada Allah ada keselamatanku. Dan kemuliaanku. Gunung batu, kekuatanku, tempat perlindunganku. Ialah Allah. Ayat 8 sekali lagi. Pada Allah. With him. Tuhan itu begitu. Lalu dia lay claims. Lay claims. To his Lord and God. Dia berani mengklaim. Apa yang jadi hak warisnya sebagai. Anak Tuhan. Umat Tuhan. Dan orang pilihan Tuhan. Boleh gak kita mengklaim sesuatu dari Tuhan? Boleh. Sangat-sangat boleh. Asal itu tertulis dalam firman. Dan memang itu sifat Tuhan. Klaimlah. Karena kita berhak untuk percaya. Boleh kita percaya. Percayalah. Tapi janganlah kita menuntut. Kita berhak percaya. Bukan berhak menuntut. Tapi percaya. Gak ada batasnya. Percayalah sekeras-kerasnya. Percayalah sepenuh-penuhnya. Segenap-genapnya. Percayalah sejauh-jauhnya. Sejauh hatimu bisa percaya. Percayalah. Jangan ragu. Jangan bimbang. Setinggi-tingginya percaya. Sedalam-dalamnya. Selebar-lebarnya. Percayalah kasih Yesus. Percayalah dia sanggup. Percayalah dia mampu. Percayalah dia mau. Gak apa-apa. Tapi kalau ada jiwa menuntut. Nah disitulah seringkali orang kecewa dan kepahitan. Kok bisa sih kepahitan sama Tuhan? Emangnya kita siapa? Ayat 9. Percayalah kepadanya setiap waktu. Hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Ala ialah tempat perlindungan kita. Sela. Hei. Berubah lagi nih. Sekarang Daud berada di posisi pemberi. Dia mengajari. Dan dia bicara ke umat Tuhan. Hei umat Tuhan. Hai jemaat. Percayalah kepadanya setiap waktu. Berubah dari yang awal pertama. Dia memiliki Allah. Dia mengakui Tuhan. Lalu dia mengeluhkan kepada Tuhan tentang musuhnya. Lalu mengeluh langsung kepada orang-orang yang dia bisa. Orang-orang yang bisa dia tegur. Tapi sekarang tiba-tiba dia jadi pengajar. Gimana sih ini? Gini loh. Di ayat 9 ini Daud sudah mengalami kemenangan dalam jiwanya. Dia sudah tenang dekat Allah. Karena hatinya dekat. Ya kan hatinya dekat dengan Tuhan. Dan sudah fokus hatinya gak ke situ. Pada kekecewaan, ketidakadilan yang dia rasakan. Gimana perlakuan manusia. Atau situasi kondisi keadaan. Meskipun masalahnya masih ada. Kan ini doa. Ini nyanyi. Kan di luar sana mereka masih merencanakan yang bukan-bukan. Mereka masih mau melakukan sesuatu yang jahat kepada Daud. Tetapi Daud sudah menang sih. Dalam rohnya dia sudah victory. Percayalah kepadanya setiap waktu hai umat. Dia taruh dirinya sebagai pengajar. Curahkan isi hatimu di hadapannya ya. Alayalah tempat perlindungan. Selah. Tempat perlindungan kita selah. Yang ketiga. Perasaan tenang dekat Allah. Yang ketiga adalah melayani kebutuhan jiwa-jiwa. Paling tenang itu ya. Kalau kita sudah menang. Lalu kita bisa melayani orang lain. Dan memperhatikan kebutuhan orang lain. You know ministry is very good for you and me. Pelayanan itu baik untuk kita loh. Pelayanan jika lo dijalankan dengan benar. Dengan sikap hati yang benar pula. Akan mendatangkan damai sejahtera. Makanya pelayanan bisa jenuh itu. Salah fungsi ministry dalam hidupmu. Ada orang berkata aku harus jaga diri supaya bisa melayani. Salah. Iya, iya betul kita harus jaga diri. Tapi sebenarnya sejujurnya pelayanan itulah yang menjaga kita. Gara-gara kita pelayanan kita takut jatuh dalam dosa. Nanti orang pikir apa. Itu bukan takut akan manusia loh. Tapi takut untuk menjadi batu sandungan. Itu salah satu daripada kekang pelayanan. Betapa indahnya ministry protects us. Pelayanan itu membuat kita itu jadi lebih stabil orangnya dan hidupnya. Jadi kalau kita mau betul-betul mendapatkan rasa tenang yang sejati dekat Tuhan. Harus pelayanan. Pelayanan gak tentu harus yang formal atau apa. Minimal peduli dengan orang lain. Selama masa pandemi terus terang saya beritahu. Saya dan tim. Kami merasakan suka cita. Damai sejahtera. Mau tau kenapa? Karena kami melayani Anda. Kami gak melulu mikir tentang diri sendiri. Ketakutan. Jangan sampai nanti sakit. Kita juga jaga diri. Tapi kita tidak biarkan pikiran kita fokus hanya ke situ melulu. Kita mikirkan dirimu. Saudara-saudaraku jemaah tercinta. Itu membuat kita suka cita dan menambah damai sejahtera. Membuat hidup kita itu tenang. Karena Tuhan tidak mungkin akan membiarkan kita. Karena kita diam-diam di hati ada perasaan begini loh. Tuhan yang punya kepentingan kok atas hidupku. Karena hidupku jadi alat. Jadi instrumen kasih karunianya. Masa Tuhan? Masa Tuhan akan serahkan saya? Masa Tuhan akan serahkan kami? Pelayanan membuat kita jadi percaya diri. Dan percaya Tuhan lebih lagi. Menjadi confident orangnya. Itu dia. Karena itu janganlah biarkan dirimu menganggur secara rohani ya. Sekalipun mungkin, mungkin ministri tidak seperti dulu. Belum terbuka social distancing hari-hari ini. Tapi sebenarnya bisa loh. Kalau kita cari-cari, pasti ketemu. Pelayanan itu bisa dalam cara yang paling sederhana. Memperhatikan orang lain yang kita sudah kenal. Termasuk keluarga terutama. Kita bisa memperhatikan si itu gimana ya. Bisa saya doakan gak hari ini ya. Saya rasa orang tidak akan menolak doa di zaman-zaman seperti ini. Pelayanan gak harus formal. Pelayanan itu selalu personal. Bisa kok. Buktinya kita kalau mau cari-cari salahnya orang aja ketemu. Masa cari-cari pelayanan gak bisa. Pelayanan itu bukan tampil. Roh tampil itu bukan pelayanan. Meskipun pelayanan juga ada sebagian yang harus menampilkan orang. Tetapi pelayanan itu adalah beban. Beban ilahi. Supaya hidup kita itu menjadi berkat buat orang lain. Supaya orang lain ditolong karena kita. Pelayanan adalah roh pembantu. Kita ingin membantu. Saudara-saudara kita ingin membantu tetangga kita. Setelah menang ya, ayat 10. Anda perhatikan indah sekali. Hanya angin saja orang-orang yang hina. Suatu dusta saja orang-orang yang mulia pada neraca mereka naik ke atas. Mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Apa sih? Lihatlah. Hanya angin saja. Mereka sekalian lebih ringan daripada angin. Beda ya nafasnya sama ayat 1, 2, ayat 2, dan 3 sebelumnya. Apalagi ayat 4 dan 5. Berat rasanya dia itu lagi mengalami tekanan dalam batinnya. Eh, ayat 10. Ringan. Kayak angin saja. Terserah apa kata mereka. Kalau hati kita sudah enggak di sana. Apalagi kalau fokus hati kita sudah melayani. Peduli amat apa kata dunia. Cara pandang mereka. Kita sudah enggak di situ. Kita sudah menang. Karena sekarang kita punya attention, perhatian adalah pada kebutuhan orang lain. Aduh, segala sesuatu jadi ringan. Kalau kita hidup bagi diri sendiri, persoalan kita terasa paling berat sedunia. Kayaknya berat sekali hingga depresi mau bunuh diri. Tapi ketika kita melayani, pertama-tama melekat di hati dulu. Hati kita dekat. Dekat Allah. Bawa Tuhan kemana-mana. Kita batasi keluhan. Kita isi dengan hal-hal yang lebih berguna. Lalu kita pelayanan. Rasanya persoalanku tetap sama itu. Giloannya. Tapi aku lebih kuat mengangkatnya. Tidak terasa seberat dulu. Malah justru, kok terasa ringan ya? Kok terasa selesai ya? Angin saja. Karena kita enggak berharap sama manusia. Siapa aja yang dianggap angin di sini. Lihat, hanya angin saja orang-orang yang hina. Suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Dusta orang-orang mulia. Gini, orang hina. Kita enggak berharap pada manusia. Pada manusia yang hina. Kita enggak berharap lagi. Manusia hina di sini mungkin orang yang tidak bisa menolong kita. Mereka yang mau, tapi enggak mampu. Jadi banyak orang itu, aku ingin tolong kamu, tapi aku enggak bisa. Kita enggak gampang ngecewa kalau hati kita melekat pada Allah. Itulah orang hina. Termasuk mereka yang berkata, aku ingin lo bantu kamu untuk bisa selesaikan hutang, tapi aku sendiri juga miskin harta. Orang hina itu artinya mereka yang mau. Tetapi mereka tidak mampu. Mengecewakan bukan? Di dunia ini banyak kekecewaan. Lebih banyak yang mengecewakan. Daripada orang-orang yang sungguh-sungguh bisa menolong kita. Tapi, suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Di dunia juga banyak orang yang mampu menolongmu, tapi enggak mau. Pemberi harapan palsu. Janji-janji, nanti eksekusinya mengecewakan. Tadi janjinya mau kasih orderannya ke saya. Kok enggak? Jangan berharap sama manusia. Berharaplah pada Tuhan. Kamu janji menolong aku, tetapi ketika pertolonganku butuhkan, kamu enggak ada di rumah, di mana-mana dicari juga enggak temu. Di mana-mana aku cari kamu, kamu enggak ada. Justru di waktu aku paling membutuhkan, kamu enggak ada di sana. Suatu dusta saja orang-orang yang mulia. Yaitu orang yang mampu sebenarnya, tapi enggak mau menolongmu. Paling maksimal hanya memberi janji palsu. Jangan kepahitan sama orang begitu. Ringan saja, enteng di hati. Asal, satu, dua, tiga ini. Perasaan tenang, dekat Allah. Satu apa? Memiliki Allah dalam hati. Sudah punya Yesus enggak di dalam hatimu? Dua, membatasi keluhan dalam jiwa. Miliki disiplin yang tinggi untuk berkata enough is enough. Dua per tiga belas saja. Tiga. Melayani kebutuhan jiwa-jiwa di sekelilingmu. Tenanglah, saudaraku. Tuhan lebih dekat dari yang Anda kira. 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 Tuhan lebih dekat dari yang Anda kira.